Apa yang Anda akan lakukan pada saat Anda berada di mal seperti saya sekarang ini? Apakah berbelanja atau justru Anda makan? Kalau saya sih cenderung akan makan dulu biar supaya perut kenyang dan bebas untuk berbelanja. Kata orang sih jangan berbelanja pada saat Anda dalam kondisi lapar. Karena bisa jadi Anda akan lapar mata. Anda akan beli barang-barang yang sebenarnya Anda tidak butuhkan pada saat Anda sedang lapar. Namun muncul pertanyaan di benak saya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga kita belanja berlebih pada saat kita sedang lapar? Seorang remaja putri asal Inggris, Stacey Irvin, membuat kagetin dokter di sebuah rumah sakit di Inggris. Karena gadis itu memiliki kasus yang unik, yaitu kebiasaan hanya makan ayam nugget goreng sejak usia 2 tahun. Gadis yang mengaku tidak pernah makan sayur dan buah ataupun nasi ini didiagnosa mengidap anemia dan pembengkakan pembuluh darah di mulut. Ternyata ia mulai keranjingan chicken nuggets sejak ia dibawa sang ibu ke sebuah restoran fast food sejak berusia 2 tahun. Sejak saat itu ia terus meminta satu jenis cemilan yang sama hingga menolak makanan lainnya. Ibunya sudah berusaha keras agar sang anak mau menghindari makanan tersebut. Namun Stacey terus mengatakan hanya bisa makan chicken nuggets. Ada lagi kasus yang mengejutkan yang diberitakan di Global Times. Seorang wanita di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok mengalami pergeseran rahang setelah memakan kaki babi selama 3 hari berturut-turut. Wanita yang namanya disamarkan menjadi Weikin ini menemukan di internet bahwa kaki babi kaya akan kolagen yang baik untuk kulit. Maka ia mulai mengkonsumsi sup kaki babi dengan kedelai setiap kali dia makan. Sayangnya hari ketiga setelah mengkonsumsinya, Weikin mengalami pergeseran rahang dan langsung mendatangi dokter di rumah sakit untuk mengembalikan posisi rahangnya. Ternyata pergeseran yang dialami Weikin itu disebabkan karena ia telah mengunyah melebihi batas kemampuannya. Kerenjingan satu jenis makanan tertentu juga pernah dialami Duma Riris, istri dari penyanyi Judika. Pada masa kehamilan 6 bulan, Duma mengalami nidam yang cukup unik. Yaitu ia biasa mengkonsumsi beras mentah. Bahkan ia mengkonsumsinya seperti kuaci hingga bisa menghabiskan 20 butir beras mentah dalam sekali ngemen. Nah kita masih bicara soal keranjingan makan nih. Ada seorang penulis yang bernama Susan Albers dalam bukunya yang berjudul Eating Mindfully. Dia mengkategorikan lapar dua jenis nih. Ada yang namanya lapar perut atau lapar fisik. Dan yang kedua ada yang namanya lapar mata atau lapar emosional. Lapar fisik datang secara bertahap. Dari tidak terlalu lapar menjadi sangat lapar. Anda merasakan rasa lapar itu di perut bukan di lidah. Anda bisa makan apapun yang tersedia dan rasa kenyang mudah tertuaskan. Sementara lapar mata ditandai dengan keinginan makan yang datang tiba-tiba setelah Anda melihat makanan yang menarik. Rasa ketertarikan muncul dari hati bukan dari perut dan sulit dibendung. Biasanya makanan yang diinginkan hanya makanan tertentu dan sulit terpenuhi dengan makanan lainnya. Bahkan meskipun sudah kenyang, orang yang mengalami lapar mata tidak akan berhenti mengunyah. Pernah nggak sih Anda mengalami yang namanya keranjingan makanan satu jenis makanan saja? Atau justru orang-orang terdekat Anda? Kayak saya nih, saya keranjingan yang namanya friend price. Mungkin cuma satu kasus yang Anda ketahui. Atau bisa jadi beberapa kasus berikut pernah Anda alami. Ya kalau dalam keadaan lapar itu kan pikiran kita kan nggak fokus. Ya kadang sih, aduh mau belanja tapi perut lapar nih. Cari makan dulu yuk gitu. Kalau saya sih nggak percaya karena saya belum pernah mengalami sendiri sih. Lapar, tidak fokus bawaannya. Jadi membelanja, makan, apa yang saya beli ya saya nggak tahu. Asal aja yang penting saya harus makan. Percaya nggak percaya sih soalnya saya nggak pernah ngalamin. Karena tadinya lapar terus ngeliat-ngeliat ke tempat lain jadi pengen itu deh. Pengen itu deh jadi sebenarnya sih dari keinginan sendiri, diri sendiri. Percaya, karena sih juga pernah ngalamin sendiri ya. Saat keadaan perut saya lagi lapar tuh ngeliat makanan ini ada somai atau ada apa gitu ya. Terus saya beli semuanya. Tapi saat udah kebeli paling yang dimakan cuma satu gitu dan sisanya yaudah lah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Minnesota ternyata menemukan bahwa berbelanja saat lapar bisa membuat kita membeli barang yang kurang penting atau justru memang tidak kita butuhkan. Tim peneliti melakukan lima percobaan pada 379 peserta. Hasil percobaan menyatakan orang yang lapar cenderung berbelanja lebih banyak dibanding orang yang tidak lapar. Saat harusnya mereka hanya membeli satu pasang sepatu, rasa lapar bisa memicu otak mereka berpikir untuk membeli tiga pasang sepatu. Penelitian juga menganalisa mood pada peserta saat sedang lapar. Mereka terlihat tidak sabar dan ingin berbelanja dengan cepat-cepat. Hal ini yang menyebabkan mereka mengambil banyak barang bahkan yang tidak diperlukan tanpa berpikir panjang. Faktanya di saat lapar orang akan malas berpikir panjang dan cepat mengambil keputusan. Makanya sangat penting nih untuk mengisi perut sehingga tidak lapar pada saat Anda akan berbelanja. Sehingga Anda tidak akan menyesal akan memilih barang-barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Ketika kita melihat buah apel seringkali kita mendapati ada lapisan lilin yang ada pada permukaannya. Sehingga muncul di pertanyaan saya kenapa kemudian buah apel itu harus dilapisi dengan yang namanya lilin.